halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to my channel alamin walet jambi channel inspirasi untuk usaha budidaya walet oke teman teman terima kasih yang telah mendukung dan setiap menunggu video video terbaru alamin walet jambi mudah mudahan kita semua tetap sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun dan juga mudah mudahan kita semuanya yang belum memiliki gedung walet segera diberikan rezeki untuk membangun gedung walet dan yang sudah memiliki gedung walet mudah mudahan gedung walet sukses secara secara berjamaah artinya kita semuanya teman teman oke teman teman sebelum melanjutkan video ada baiknya teman teman itu yang baru bergabung mohon padamkan tanda merah subscribe like dan share mudah mudahan video video saya bisa berangkat bagi petani petani pemula teman teman nah oke ada yang request teman teman ada yang bertanya berapa sih ukuran elko yang digunakan untuk twitter ax65 dan ax61 ax65 ataupun ax61 itu elkonya sama teman teman nah sebenarnya biasanya kalau rata rata emang saya semuanya semua dari twitter panggil twitter tarik twitter inap itu semuanya menggunakan elko nah ada pun elko yang digunakan untuk twitter misalkan ax6000 itu berbeda teman teman nah kebetulan disini akan membahas masalah twitter ax65 elko yang digunakan itu adalah merek antel teman teman ini sebentar ya merek antel ini 50 volt 50 volt 4,7 mikro f nah itu ya ukurannya ya nah 50 volt teman teman 4,7 mikro f kemudian bawahnya itu tulisannya ini plus 85 derajat celsius in p nah itu ukurannya teman teman ya jadi jangan terlalu kecil kan juga jangan terlalu besar kalau misalkan terlalu besar dia berat kemudian kalau terlalu kecil juga dia mudah putus teman teman takutnya putus ya nah fungsinya apa sih sebenarnya elko ini teman teman fungsi elko itu yang pertama satu menjernihkan suara ya kemudian menghaluskan suara kemudian meratakan ataupun memberikan dampak yang sangat signifikan teman teman artinya suara yang dihasilkan itu lebih jernih lebih jernih kemudian bagian apa namanya bagian dalam audax ataupun bagian speaker apa segala macam di audax ini tidak mudah putus teman teman artinya ini adalah tameng sebagai benteng agar arus listrik itu lebih merata nah seperti itu ya teman teman ya kemudian juga elko ini fungsinya adalah untuk menghemat listrik artinya itu kan listrik untuk listrik itu tidak langsung ataupun audia itu tidak terlalu berat untuk memikul beban ataupun arus di twitter apalagi misalkan twitter inap kita banyak teman teman nah itu tidak terlalu dia tidak terlalu berat untuk memikul beban arusnya artinya dia bisa menghemat artinya kalau misalkan ini berat tanpa menggunakan elko nah semakin banyak yang kita gunakan otomatis ampli kita semakin berat untuk memikul arus yang dikeluarkan untuk suara walit itu nah larinya ketika arus itu berat otomatis pulsa listrik kita akan lebih boros teman teman nah itu ya perlu diingat makanya saya rata-rata ketika ada gedung walit yang saya kerjakan walaupun misalkan harganya kalau misalkan yang tanpa elko itu misalkan 20 ribu 23 ribu kalau yang menggunakan ax65 nah ketika yang sudah menggunakan elko hanya beda 2 ribu kita modal elko ini paling seribu minimal teman teman kemudian kita solder seperti itu itu ya teman teman ada baiknya memang menggunakan elko biar speaker teman teman itu lebih awet ya twitter teman teman itu lebih awet tapi jangan salah ya kalau misalkan setiap twitter itu elko nya beda-beda teman teman artinya ini kan ax65 sama ax61 sama elko nya teman teman itu masih bisa digunakan untuk 2 jenis twitter tapi kalau misalkan ax6000 ax5000 itu gak bisa teman teman kenapa dia memang harus lebih besar lagi ini nya volt nya lebih besar voltasenya oke ya teman teman ya seperti itu gunakanlah elko untuk meratakan menjernihkan dan memberikan efek suara yang lebih mudah untuk mengundang ataupun memberi kenyamanan walid itu sendiri ketika menginap oke teman teman thank you terima kasih telah mampir mudah-mudahan sedikit video ini bermanfaat fungsi elko itu apa kemudian besaran elko yang digunakan hanya itu yang dapat saya berikan thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati